Kalau sudah 60 atau 200 dibuka atas itu, sudah bergeser itu sebenarnya. Nah, itu juga yang membuat kadang-kadang orang tidak membuka giri. Ada es lewat itu? Hah? Ada tukang es lewat. Depan sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Youtube Deni Batubara. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu kita, Usrizal Pulungan atau yang dikenal dengan Dadong. Nah, kita mengundang Usrizal Pulungan ini karena dia adalah salah seorang penyambar berat di India atau segera sesuatu yang berhubungan dengan Bollywood. Assalamualaikum. Dadong. Waalaikumsalam, Den. Mana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan ada orang yang banyak ingin tahu tentang apa itu sebenarnya yang menarik dari film India itu. Film ya, film itu kan sebuah apa ya? Sebuah penggambaran kehidupan atau penyampaian sesuatu pesan. Baik itu secara tulisan atau audio video. Nah, dari film itu banyak hal-hal sebenarnya yang dapat kita ambil ini ya. Ambil sebagai pegangan hidup atau pelajaran dari situ. Nah, di film India yang saya lihat itu penggambaran-penggambaran terhadap kehidupan itu hampir sama dengan di Indonesia keadaannya. Yang pertama, yang kedua memang banyak hal-hal filosofi yang diambil dari perfilman India. Itu dari sisi misalnya cerita-ceritanya ya. Kita jangan bicara dulu tentang efeknya atau efeknya, faktor aktisnya, lagu-lagunya. Tapi tentang filosofi yang diambil dari sebuah perfilman Bollywood gitu. Nah, di sana kita lihat banyak hal-hal yang mungkin bisa diungkapkan. Apakah itu tentang politik, tentang adat-adat, budaya, atau tentang kejahatan. Dan di mana kejahatan juga banyak dilakukan mungkin oleh orang-orang yang mungkin tidak kita sangka sama sekali gitu kan. Mungkin di hal negara kita mungkin hal itu tabu untuk ditampilkan gitu. Sementara kalau di film Bollywood malah itu jadi suatu bahan kolok-kolokan atau jadi bahan untuk membuat sebuah film itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi ada kritik sosialnya ya? Kritik sosial ada gitu kan. Jadi misalnya polisi itu, polisi idealnya adalah sosok yang mungkin sangat baik dan mengayungi masyarakat. Sementara di film Bollywood, sekarang polisi menjadi suatu orang-orang atau kelompok yang malah sebaliknya gitu kan. Menjadi penjahatnya di situ gitu kan, keluarga negara. Kita kan mungkin itu tidak akan kita temui dalam perkhidmat kita gitu kan. Jadi memang tersanggup baut dengan memang mungkin ada kebijakan-kebijakan dari negara masing-masing. Itu bajunya, baju film ini ya kalau kayaknya ya? Ya ini, baju film... Oh, Dabang 3. Dabang 3 ini. Dabang 3, ya, ya, ya. Salmankan sama Sonaki Sinha itu. Barusan sebelum pandemi itu rilisnya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, kembali ke berkhidmat tadi, memang memang misalnya polisi digambarkan mungkin sosok yang mungkin ada baik, ada buruk. Nah, kalau di India mungkin sosok tentera adalah sosok yang baik. Saya belum pernah nonton film Bollywood itu sosok tentera itu digambarkan sesuatu, seorang, seseorang yang mungkin jahat gitu. Karena dia membeli negara gitu kan, tapi belum pernah saya lihat itu menjadi sosok antagonis di sebuah perkhidmat Bollywood. Sosok orang tentera gitu. Mungkin sering kita lihat kan. Tapi ada dong, film apa itu? Film yang tentang anak-anak dong. Tentang anak-anak teroris, terus berteman dengan tentara, dia kirim surat. Ya, tapi akhirnya jadi tentara baik juga sih. Karena dia balas surat itu, film apa itu ya? Tentang Kasmir kalau nggak salah, tentang apa di Kasmir, anak-anak yang bapaknya meninggal karena dianggap teroris. Ada juga dulu Museum Kasmir itu judulnya, Museum Kasmir itu yang di tinggalkan juga seperti itu. Jadi tentang teroris juga kalau begitu kan. Banyak sih sebetulnya bila-bila tentang teroris. Di India, film itu kan. Tapi saya, mungkin orang, kalau saya pribadi kurang suka film yang... Yang politik-politik gitu ya? Nggak, yang teroris-teroris itu saya kurang suka. Kalau politik, saya suka juga. Lebih kalau teroris, saya... Jadi lebih ke mana yang lebih ke yang menghibur aja? Sebetulnya kalau tema-tema film Bollywood ini kan banyak ya sekarang ya. Nah, kalau dulu, dulu biasanya pembalas dendam kan. Cita-cita balas dendam, cita-cita... Makanya ada istilah anak-anak mudanya selalu menang belakangan ya. Jadi dulu itu ada... Kalau dulu seringannya itu ada... Jok-jok itu ada anak mudanya kalah belakangan, mati belakangan, mati belakangan gitu kan. Sama aja. Nah, kalau kadang-kadang seringannya itu... Anak mudanya sudah kalah, remu mati, begitu datang nunanya... Macam pacarnya, so-istrinya, segala macam... Dia makin lagi gitu kan. Penonton itu tepuk tangan gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin beberapa negara mungkin suka gitu kan. Beberapa orang gitu kan. Ada perkelahian, tepuk tangan gitu. Ada melok-menang, dia tepuk tangan. Nah, di India sana memang hal-hal seperti itu memang digemari gitu. Jadi kadang-kadang banyak film-film di India sana kadang yang... Kadang-kadang eksemnya itu jauh dari logikia kita gitu kan. Satu orang, satu orang bisa ngalahi 20 orang. Jadi pisang aja bisa jadi senjata gitu kan. Apa saja saja bisa jadi senjata gitu. Memang tekniknya bagus, tapi karena terlalu bagus jadi kelihatan baik. Sehingga logikanya lari gitu. Kalau tumbuh bisa berputar-putar gitu. Tapi orang tidak mempermasalahkan itu ya? Kalau beberapa orang yang tidak suka film-film itu... bisa jadi olong-olong gitu kan. Tetapi kalau di negaranya sana itu sesuatu yang mungkin digemari. Makanya dari zaman saya tahun 80-an menikmati film Bollywood itu... tidak berubah sampai sekarang gitu. Walaupun genrenya itu apa... Aksionnya itu apa... Sudah berubah. Maksudnya sebagian sudah masuk logikia, tapi masih ada tetap aksion yang efeknya itu terlalu lumayan saya lihat gitu kan. Coba misalnya ada film... Kalau film Tamil atau film Telugu, itu biasanya memang ada yang seperti itu. Nah di Bollywood juga kadang ada juga. Yang terakhir itu yang saya nonton film bagi tiga. Film bagi tiga yang dibintangi oleh... Agus Rok gitu kan sama Serata Kapur. Nah kalau Mas Deni nonton film itu... Mas Deni... Mas Deni... Kalau Mas Deni nonton film itu... Lari dari logika gitu kan. Bisa bunyir satu orang, bisa menghajar... Spas, satu pas, bukan gitu. Aduh logikanya larilah gitu. Jadi... Apanya pun rendah memang. Ratingnya itu. Tiga format sekian gitu kan. Memang terlalu lebay sih. Kalau saya pribadi ya. Tapi kadang mungkin orang ada yang suka. Lebay-lebay seperti itu. Nah itu. Nah... Kalau Danong ini sudah pada tahap... Menikmati film itu dari... Dari situnya. Dari... Jalan ceritanya. Dari... Apa... Dari penata laganya dan sebagainya. Atau... Atau sebuah film India itu ditonton. Memang apa ya. Dari zaman ke zaman. Perpilihman bullet itu kan semakin... Canggih dan semakin banyak saya bilang. Pertahunnya kadang-kadang industri Bollywood itu... Tipe di India ya. Di India tidak hanya Bollywood. Tapi ada juga yang namanya Hollywood. Ada namanya Hollywood. Itu dia bahasa Tamil dan bahasa Telugu. Jadi masing-masing daerah itu membuat... Perfilmannya sendiri dan... Punya aktor dan aktrisnya tersendiri gitu. Ya. Nah jadi... Nah itu setiap tahunnya bisa... Menghasilkan perfilman itu antara 1000 atau 1500... Bahkan 2000 per tahunnya. Film yang mereka keluarkan itu. Nah. Di perfilman itu... Saya yang dari tahun 80 dulu. Mungkin zamannya kalau film itu kan... Selain dikasih video. Kasih video... VAS ya. Di Biasco-Biascoop kan banyak ya. Di Biasco-Biascoop. Nah saya sal... Saya dari kecil itu karena dibawa orang tua saya nonton. Akhir... Selepas saya SD saya nonton sendiri. Jadi... Apa yang... Apa yang ada di... Di Biasco-Biascoop. Film India-nya semua saya nonton. Ya 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 ya. Berarti semua film yang masuk... Semua film India yang masuk ke Indonesia... Tonton ya. Ya. Ya yang masuk... Karena kan... Yang masuk ke Indonesia itu kan bisa... Seminggu sekali bisa ganti film ya. Seminggu sekali. Ya 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 ya. Tidak seperti film Barat ya. Waktu film Barat itu bisa... Sebulan dua bulan ya. Tidak, maksudnya... Kalau film Barat kan yang masuk ke Indonesia itu banyak ya. Oh ya ya ya. Lebih banyak. Seminggu itu kan bisa... Banyak film yang mau kita tonton. Film Barat-barat ini tinggal pilih. Kalau ini adalah pas satu gitu. Ya. Jadi pas satu ini. Kalau kita gak sempat nonton itu habis sudah. Kita gak... Ya 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 ya. Gak sempat nonton nonton yang baru lagi. Palingan... Kalau jaman tahun 80-an... Dulu ada Metin ya. Ya 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 ya. Di Medan itu ada Metin namanya. Nah Metin itu pikirnya 100 perak, 200 perak. Kalau ekstra sudah 500 perak. Nah disitulah kalau ada kesempatan... Biskop yang muter film yang belum sempat kita nonton. Nah begitu disitu kesempatan kita nonton kan. Nah. Kalau ini dia memang... Karena sikit. Ya apa yang ada kita tonton tiap minggu gitu kan. Sampai tahu. Main di Biskop ini. Minggu depan. Film A. Main film ini. Tadi saya pun... Saya kan ekonominya tidak begitu... Apa ya. Jadi mulai dari... Dari mulai siapa itu? Dari mulai Darmenra. Kita pilihnya. Ah. Kalau di zaman saya itu... Tahun 80-an sudah jadi zamannya... Ya. Darmenra. Dermitun. Jetenda. Darmenra. Besikapus. Asikapus. Pinot Kana. Pinot Merah. Rejbavar. Nah itu jaman-jaman saya dulu kan. Nah itu... Di Biskop kan kita tempatnya tahun-tahun 80-an. Tentu saya kan. Tahun 70-an sempat juga lah saya nonton. Tapi walaupun... Tidak terlalu ingat. Karena waktu kecil dibawa nonton juga. Nah selanjutnya kan. Film-film yang dibawah itu yang jaman-jamannya Sami Kapur. Dave Anan. Atau jaman-jamannya... Res Kapur Masih Muda. Itu kan kita nikmati di video gitu kan. Terus saya tonton juga di video gitu kan. Setelah jaman-jaman kunci-kunci tahe. Barulah keluar itu yang namanya VCD kan. Ya. VCD keluar. Nah disitu baru banyak film India yang... Yang tidak masuk ke bioskop kita bisa tonton gitu kan. Nah tahun 90-an kan masih banyak juga film India yang masuk. Tapi tidak semua. Nah kita bisa nonton film India yang lain itu ya di VCD gitu kan. Jadi... Ke divisi VCD itulah baru keluar... Film-film yang tidak... Masuk ke bioskop gitu. Tahun era berapa kemudian habis itu... Film-film tidak masuk lagi ke... Film India tidak masuk lagi ke Indonesia. Karena... Bioskop-bioskop yang... Teater atau PHR gitu sudah tutup kan. Kemudian berkaji dengan eranya... Tetiwan. Kalau sekarang... Ada satu-satu ya kayaknya ya? Kalau sekarang satu-satu ada tapi di Jakarta saja gitu. Iya, iya, iya. Di Medan setahun sekali belum tentu gitu. Iya. Di Medan terakhir kalau kita nonton film India yang masuk itu... Oh nggak salah film... Kalau nggak salah itu yang... Kalau di sini yang itu... Yang soal gulat? Dangal. Nah, Dangal. Ada di sini. Dangal itu sudah lama gitu. Kalau di Jakarta film-film sebelum pandemi ya... Film-film yang rilis di India itu juga rilis di Indonesia gitu. Jadi mereka itu... Di Indonesia dipilihnya film yang mungkin ini... Pengemar yang banyak... Ada tinggi-tinggi itu yang masuk ke Indonesia. Dan biasa main di bioskop-bioskop yang... SS1 itu satu-satu yang sering itu di CGF yang seringnya. Di CGV. CGV. CGV gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau di Medan itu setahun sekali itu belum tentu gitu. Kalau pemimpin ada salaman kan, sarukan yang... Barulah mungkin. Barulah yang masuk gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah semua penikmat film India itu juga penikmat musik India? Juga juga. Juga juga. Karena... Tapi... Biasanya orang yang menikmat film India pasti dia suka lagu India. Karena... Lagu India adalah salah satu daya tarik dari sebuah film-film India. Kenapa? Kadang-kadang sebuah film yang plot ceritanya atau ending tweet... Plot ceritanya tidak bagus. Atau tidak... Tidak suka orang, tapi karena lagu-lagunya enak, lagu-lagunya bagus, orang pada berbondong-bondong datang ke bioskop untuk menonton film tersebut gitu. Kenapa orang datang, mungkin orang tidak akan melihat film, tapi mungkin melihat lagunya gitu. Itu ada gitu kan. Tapi itu di era misalnya apa ya, di era yang bisa sekarang itu kita belum jaman digital streaming gini kan. Karena di sini kita lagunya kan bisa kita nggak suka, bisa kita skip, atau orang yang suka filmnya tapi lagu-lagunya enak, kita cuma nonton lagu-lagunya aja gitu kan. Kita klip-klip lagunya aja gitu ya. Tapi biasanya sih orang yang suka film Hollywood akan suka lagu-lagunya, seperti saya juga itu kan. Nah di era setelah ada digital, setelah live streaming ini berarti kesempatan untuk menonton film ini itu lebih besar berarti sekarang ya? Nah jadi di era live streaming ataupun di era digital ini, kalau saya bilangnya di era download ya. Di era download ini banyak film-film tidak hanya Bollywood, tapi Bollywood dan Tollywood itu juga masuk. Masuk gitu kan, ada di kalau kita di web-web film itu kita bisa download gitu kan, ambil. Nah situ banyak. Yang film yang dulu-dulu mungkin tidak pernah masuk ke Indonesia, saya juga bisa mungkin. Kalau memang ada di web itu mungkin bisa ya? Bisa gitu kan, Lim Solai misalnya, Solai tahun 1972 kalau saya tidak salah. Ada juga ada gitu kan, DVD pun juga ada juga di era mereka jual itu, di era saya ada namanya Kampung Madras. Dulu Kampung Keling namanya, nah disitu banyak jual, ada toko, dua toko yang menjual DVD, film-film, baik itu yang baru ataupun film-film sejaman eranya Rajka Bono si Hitam Putih gitu kan. Ada dijual gitu. Dan tidak hanya film-film Bollywood, tapi film-film yang berbahasa Tamil dan berbahasa Tugu, itu mereka juga jual gitu. Ada tekstnya, kadang ada, ada yang tidak juga. Nah film-film itu yang sekarang bisa kita nikmati di era digital ini. Kalau zaman itu kan hanya 80-90-an, film Kamil itu kan tidak ada di Bioskop. Nah sekarang itu kan banyak aktor-aktor Bollywood itu yang juga main di film-film Hollywood. Nah itu mulai dari era siapa itu, kalau ininya? Mulai ikut merambah ke film-film barat? Dulu saya pernah, kalau udah Bollywood itu shoting di luar negeri itu mungkin sering ya, tapi kalau orang produksinya luar negeri lalu memakai aktor India itu mungkin saya pernah, saya tidak tahu pasti dari tahun kapan, tapi saya pernah lihat pertama itu misalnya zamannya Sasi Kapur gitu. Zamannya Sasi Kapur itu sudah main film di luar negeri, kemudian dia, apa saya, kalau saya silap, saya tidak silap, dia berpuasakan dengan Jennifer Kendall kalau tidak salah ya, kemudian menjadi istrinya gitu. Istrinya itu, itu tahun 70-an kalau saya tidak salah. 70-an udah berarti ya? Berarti bukan setelah era kuci-kuci Hotahe berarti masih jauh sebelumnya, waktu itu sudah ada ya? Iya, iya memang kami terbaca juga pernah kalau salah di, eh pernah juga, tapi memang tidak sekejap sekarang. Ini kan memang produksi, apa, perusahaan-perusahaan perpilihman gitu kan, produksi perpilihman juga kadang misalnya mereka memerlukan tokoh dari India, mereka memakai aktor India gitu kan. Nah kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan akan sebuah perpilihman aktornya itu ya mungkin memakai aktor India. Tapi ada juga film yang mungkin tidak mau, ya karena ada tentang India jadi aktor India yang dipakai kan. Nah ini kan, ini kan ada juga yang kadang-kadang yang tidak memerlukan aktor India, tetapi memakai aktor India. Misalnya seperti film Jurassic World misalnya gitu kan. Mungkin ini nonton film Jurassic World, disitu ada Al-Mahrum Irfan Khan. Iya, yang menjadi pemilik kaum binatang itu ya? Iya, yang di film itu dia meninggal pas di helikopter jatuh kan. Kalau nggak salah di Independence Day dia ikut juga kalau nggak salah ya? Independence Day atau apa gitu? Mata 2012-an. Ada di, banyak sih filmnya di Hollywood itu, seperti Amazing Spider-Man misalnya. Sama Life of Pi ya? Life of Pi. Life of Pi juga gitu kan. Nah, seperti film, kalau seperti film Jurassic World itu kan nggak perlu orang India sebenarnya gitu kan. Iya, 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 iya. Nggak perlu nggak, 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 iya, tapi dia dipakai, ya. Iya, iya, iya. Kalau Life of Pi kan karena dia... Karena dia memang dari India. Karena setting ceritanya memang orang India ya. Nah, gitu-gitu. Nah, tapi ada juga film-film-film barat, kayak film Inggris, yang settingnya di India, tapi tidak pakai film, tidak pakai atur India ya. Tidak, karena kan kebutuhan mereka akan aktor ini itu sesuaikan dengan jalan cerita gitu kan. Jadi, misalnya saya berarti... Kayak Slumdog misalnya, kayak film Slumdog. Slumdog itu kan memang... Film Inggris ya? Iya, tapi kan ceritanya tentang India kan. Jadi ceritanya tentang daerah di India, daerah namanya daerah Slum itu. Tapi kebanyakan aktornya bukan aktor India itu kan. India semua itu. Oh, dia semua. Dia semua. Yang sutradaranya Denny Doile atau siapa gitu. Denny Doile namanya. Itu juga. Nah, itu kan bukan orang Hollywood. Ya kan orang-orang Hollywood. Ah, terutamanya itu yang bukan India ya? Terutamanya India juga, Devatel. Oh. Betul itu orang-orang utamanya India gitu. Tapi dia sering di Hollywood gitu kan. Ya, ya. Tapi dia kan orang turunnya India yang... Terutamanya Inggris. Ya, notabanya kalau misalnya perlu aktor India mungkin dia dipakai gitu kan. Misalnya Bombay, apa? Hotel Bombay. Ya, ya. Terutamanya dia. Nah, gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu juga yang mungkin dirasakan. Kalau misalnya di Indonesia misalnya. Film yang si Pak Ace gitu kan. Nah, seperti dia itu kan di film yang dia bersama Mark Waq-Baq itu kan. Ya, ya. Bukan sebagai orang Indonesia gitu kan. Ya, tapi karena memang karena diajak aja ikut film itu ya. Ya, karena dia memang udah terkenal di sana. Karena dia memang bagus main actionnya. Mungkin aja gabung di film itu. Walaupun karakter dia bukan sebagai orang Indonesia. Tapi dia orang Indonesia yang main di situ gitu. Ada satu juga sekarang aktris India itu yang laris apa yang di Hollywood juga. Yang punya serial sendiri. Terus baru-baru ini kawin juga dengan aktor Hollywood ada ya. Si Rian Kacopra namanya. Rian Kacopra. Rian Kacopra itu. Bewos ya, Bewos juga ikut dia. Ikut ya. Dia jadi antagonis di situ. Bewos itu. Nah, dia menikah dengan orang bulek ya. Rumah Barat. Dan sampai sekarang memang agak jarang sih. Film-filmnya memang lahir itu yang saya nonton filmnya Sky is Pink. Saya salah-salah. Saya tentang datang keluarga. Sejak dia berkibah di Hollywood, memang di Hollywood memang agak kurang dia. Nah, perfilmannya. Memang dia sering main ada film serial di sana. Kemudian main film-film apa gitu. Nah, tidak hanya aktor juga, aktris-aktris India juga sering dipakai di Hollywood sana. Terus sama di Jepika, Bapak Dukoni di film X3. Sama di film Jackie Chan pernah juga ya. Jackie Chan. Jackie Chan pernah. Si Malika Sarawak kalau namanya itu. Oh, banyak sih. Karena memang sempat terjang perfilman Hollywood ini di dunia juga memang sangat diaktuin gitu kan. Ya, dari sisi penonton, dari sisi produksi, dia paling tinggi. Terus dari sisi penyerapan terang kerja, dua tinggi dia. Ya, kadang-kadang satu film itu bisa sampai 300 pekerja, 400 pekerja gitu kan. Karena dia kalau nyanyi, yang nari juga satu kecamatan kan. Saya dibutuh banyak orang. Kawan-kawan saya pernah ngolok-ngolok itu. Ada sebut namanya itu? Iya, iya. Jadi, dia nanya sama saya. Dengok, kok itu tiba-tiba dipilih kok, satu keluran bisa jogetnya barengan gitu itu. Kok bisa orang itu jogetnya sama gitu. Kapan dari latihannya gitu? Kapan dari mana itu orang-orang bisa ada musik? Padahal cuma gelas aja di tokoh-tokoh pake. Pake sedokannya. Tama juga film ya kan? Itu kan nggak pake dari cerita. Iya, sebagai hiburan aja. Itu kan film musikal. Film musikal lagi seperti itu. Ini memang ceritanya lebih film musikal kan. Walaupun sekarang, sejak era 2000 ke atas itu, Pake Sarah mulai terjadi beberapa film. Ada yang tidak pake lagu. Ada yang cuman lagunya back sound aja gitu kan. Ada film, ada. Mungkin di film lagunya nggak ada, tapi ada sound track-nya itu ada gitu di internet gitu. Nah, tapi di film itu nggak ada gitu. Ada nggak film India itu yang settingnya Indonesia atau yang berubah Indonesia di film India itu? Mungkinan ada, tapi saya nggak tahu ya. Saya belum pernah lihat misalnya film India shootingnya di Indonesia gitu. Kalau di Malaysia sering gitu. Malaysia itu paling sering itu shooting India. Tapi kalau di Indonesia itu seringannya itu disebutin. Nah, disebutin ada. Misalnya Indonesia atau Jakarta gitu kan. Jakarta, Indonesia itu sering disebutin. Bali, Bali lebih sering. Tapi kalau shootingnya di Bali atau di Indonesia. Jarang ya, nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin kita nggak tahu kali ya. Saya nggak tahu. Nggak ada setahu gue. Saya juga belum pernah lihat itu. Belum baca-baca. Karena saya, saya pernah ke Bollywood. Nah, ini nih. Ah, pernah? Pernah. Saya pernah ke Bollywood. Nah, waktu itu kan mau ada kerjasama antara Pemprov Sumatera Utara dengan Bollywood. Aku mau ada aja dulu. Waktu itu salah satu tawarannya itu adalah untuk lokasi-lokasi shooting film India di Sumatera Utara, di Danang Toba, atau di mana gitu. Tapi, sampai sekarang nggak ada yang terlaksana kayaknya itu. Justru, setelah itu justru mereka shooting di Malaysia. Kenapa bisa tidak shooting di Indonesia? Padahal kan untuk lokasi lagu misalnya, mereka kan sering itu shooting film di India gitu kan. Ya. Shooting lagu di negara lain gitu. Cukup lagu negara lain gitu kan. Ya, nyanyinya di Belanda gitu kan yang ada bunga-bunga tulipnya gitu-gitu kan. Paling sering di Swiss itu mereka. Swiss itu yang paling sering itu. Kenapa kita punya daerah yang mungkin cukup bagus ya untuk shooting lagu? Kenapa tidak aman? Mereka singkat gitu kan. Nah, harusnya kan itu ada promosi-promosi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kita ke India seharusnya agar pihak Uliur itu tertarik untuk shooting. Tidak pun shooting filmnya tapi shooting lagunya gitu kan di Indonesia. Dan itu bisa menjadi iklan gratis ya bagi kita gitu di denganan mereka kan. Mereka kan bertanya. Bahkan di Bali pun yang mereka dari sisi latar belakang agama sama juga gak jarang ya mereka shooting di Bali. Iya, saya juga belum pernah mendengar ada shooting di Bali gitu kalau Bollywood. Bollywood kan Bollywood sering ya. Bollywood sering gitu. Kalau Bollywoodnya saya belum pernah gitu. makanya kan karena saya ini juga sih kiri juga lihat Malaysia sering gitu kan. Iya, Malaysia sering. Tidak hanya aktor-aktor yang mungkin kurang terkenal tapi juga terkenal kayak Saru kan pernah shooting di sana film film Don. Film Don. Don pernah di shooting di sana gitu kan. Film Don satu. Kalau di Indonesia kapan terakhir kali ada aktor atau aktus India yang mampir ke Indonesia? Kalau secara komersil misalnya itu saya terakhir itu pada tahun 2012 jangan ingat saya. Tahun 2012 itu ada apa ada show dari Sarukan ada dari Rani Mukherji Riti Zinta ada satu lagi saya lupa namanya nah itu mereka show di daerah Tanggarang atau Bugasis saya lupa gitu karena saya juga kesana itu saya nonton itu saya beli tiket yang menengah gitu kan dari kalau dari tempat duduk saya Sarukan tuh segini lah nampaknya tapi lumayan ada ada back screennya juga gitu kan saya bisa lihat juga disitu ada layar besar tapi lumayan lah nampak Sarukan sebesar ini itu kan lumayan itu ini orangnya gitu kan nah itu yang terakhir yang saya tahu tapi kalau yang undangan-undangan orang-orang kaya misal yang undang aktor-aktor itu mungkin ada tapi tidak dikofesikan karena tidak dihubungkan karena itu internal pribadi kan atau yang lagi liburan mungkin banyak ya iya misal gini saya ini saya ini orang kaya gitu kan kemudian menikahkan anak saya misalnya kemudian saya undang penyanyi di India India saya untuk nyanyi di di acara kaya dengan anak saya gitu itu pernah beberapa kali memang terjadi gitu jadi sohni digam misalnya sohni digam itu pernah kembali diundang oleh orang kaya untuk nampil di acara peningkat anaknya gitu tapi fans fans itu gak bisa masuk itu ya gak bisa nonton kalau yang kaya gitu ya saya tidak bisa karena memang itu kan si pandai privasinya itu kan terbatas undangan tamu aja gitu kan jadi sayang lah rugi yang undangnya rugi kan harusnya kan bisa di iya iya bisa diundang gitu kan jadi nah sebelum ini kami juga penyanyi terkenal gitu kalau jini jini tahu lagunya misalnya Kalkunah itu ya kalau gak salah film-film film-film Hollywood juga banyak kan yang menggunakan apa penata musik India kan sebenarnya film Hollywood juga banyak pernah gitu seperti Air Rahman itu kan Air Rahman itu pernah dipakai juga di Hollywood nah kadang-kadang saya lupa film apa nontonan film barat tapi musik pemukunya itu lagu cahaya-cahaya saya juga bingung film apa itu ya belum-main terkenal juga tapi begitu film mulai kontek apanya awal apanya itu jadi titlenya itu si lagu cahaya-cahaya yang diputar saya yakin juga beberapa film lain juga ada kan ada karena kita kalau kalau kita sabar menungguin kena titel film itu banyak itu nama-nama India kalau di pas di musiknya nah seberapa banyak ini penggemar film India ini di Indonesia saat ini nah ini beda kasus ya kalau mau cerita tahun 80-an mungkin tahun 80-an saya kecil sampai saya kuliah tahun 90-an penggemar India ini mungkin dia pada tiara kemungkinan itu ada yang malu karena dia suka India sering DJ- DJ kalau kami dulu sering DJ jantan lapu kemudian bancilah karena suka bikin India mungkin ada sebagian yang tiarap tidak membuka diri diam-diam kemudian karena di tahun 80-an 90-an mungkin sebelum ada internet untuk memperoleh sesuatu yang berbawa Bollywood itu ada satu yang susah kita kita aja untuk tahu siapa yang suka Bollywood kita tidak tahu kemudian untuk mencari kasetnya mencari putu menjadi poster itu satu hal yang sangat sulit apakah karena waktu itu film Bollywood dia akan film urahan atau gimana itu bisa jadi gitu karena film Bollywood ini kan film India ini kan identik dengan laki-laki yang suka nangis suka nyanyi suka nari gitu kan walaupun film action tetap saja nari gitu makanya ajaannya habis kurang nyanyi sebelum menengkel nyanyi apa yang lain macam nyanyi gak jadi mati yang lain macam nah kemudian mulai-mulai berani menunjukkan diri itu sejak kucing-kucing utah mungkin ya jadi di era 90-an 80-an itu memang ada komunitasnya jadi mereka itu sering berkumpul misalnya radio radio adalah salah salah satu media untuk mengumpulkan orang-orang yang suka radio radio di median itu ada beberapa radio yang memutar lagu India nah mereka sering kirim surat teleponan sering kirim salam kadang-kadang jumpa buat arisan kemudian kumpul nah disitu jumpalah dengan pengembara-pengembara pengembara bollywood itu kan kemudian setelah zamannya internet ini mulailah yang paling menonjol setelah zamannya kucing-kucing tahe kan ya betul zaman film kucing-kucing tahe itu mulailah keluar di bidinya mulailah media yang tadinya tidak suka jadi suka juga banyak itu mulai mulai itu ya jadi kan ada orang yang mungkin melihat ternyata film kucing-kucing ini bagus gitu kan jadi pemicunya itu kucing-kucing tahe itu sebenarnya orang yang suka tetap suka tapi orang yang tidak suka bisa jadi suka gitu kan ya ya kalau saya 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 itu suka itu jadi saya ada zaman sahed namanya itu dia suka itu malah jadi murus-murus ini kalau dulu dia bilangnya apa yang kena itu kan sekarang jadi murus beli media gitu setelah zamannya kucing-kucing tahe mulai rame jaman internet juga mulai komunitas komunitas muncul gitu kan nah saya juga ada komunitas di facebook saya namanya BNCI Bollywood Mania buat Indonesia nah itu disitu banyak dari berbagai daerah kumpul disitu wadahnya komunitasnya untuk saling berbagi pengalaman berbagi informasi sharing tentang hal-hal yang berbuat Bollywood gitu nah itu jumlahnya sudah ribuan orang gitu kan itu itu danong disitu termasuk pendiri atau gimana ceritanya itu di BNCI itu termasuk pendiri mungkin juga tapi saya admin disitu oh admin ya oh iya para penonton sekalian ini admin BNCI ini orang jadi admin itu ada 6 orang gitu kan jadi dari Medan ada 2 orang berarti kok bisa bisa bikin partai ini dong kami kanan-kanan jok-jok teminnya seperti itu karena udah rame orangnya jadi capang itu ada Den jadi ada BNCI Jatim ada BNCI Jateng gitu loh dan Medan minta dibentuk tapi orangnya pertah kemana semua yang berdua itu wah nanti Medan tolong di-share lah disitu nanti apa kita nih ya wawancara kita ini jadi jadi di BNCI itu sering diundang untuk acara-acara di salah satu televisi jadi kalau ada yang paling sering itu antivy lah saya sebetulnya namanya antivy itu sering itu kami diundang BNCI jadi misalnya background penonton jadi sebelum dulu kan sering itu ya kalau ke India yang India itu kami nampil itu kawan-kawan nampil nyanyi nyari jadi jadi BNCI ini bukan hanya sekitar suka ya tapi juga bisa iya kami seling diundang jadi kawan-kawan di situ ada yang pandi bahasa India ada yang jago nari India lagu lagu India nah sering juga diundang oleh pihak konsulat India untuk nampil sudah berapa sekarang ini anggotanya pesertanya saya pasti enggak tahu tapi 2000-an gitu 2000-an nanti saya share banyak video ini juga oke kalau kasar saya juga anggota di situ kalau kasar saya juga anggota di situ BNCI itu fanpage ya fanpage atau di facebook itu kan di facebook ya fanpage juga ada tapi lebih kepada informasi jadi enggak ada kalau facebook itu dia siapa aja mau nge-share berita gitu kan nah kembali ke era setelah kecil kita di PD meneramanya ada komunitas-komunitas barulah situ di bioskop juga tampil itu film kemudian kami juga sering nombar nonton bareng jadi ada ada film rilis di sana di India ada sini fans-fans itu ada di India jadi ada fans Salman fans Amir fans Hiritik fans Sahrul yang enggak ada itu bisa minta pasan saya termasuk di mana kita bacaan gitu kan nah jual saya jadi seperti film Dapang 3 misalnya ini kan Anir Dapang 3 nah itu nyetak kaos nyetak kaos nyetak kalender nyetak muk apa segala macam nah itu baju itu dipakai saat kita nomor di salah satu youtube jadi kita adakan twist kita adakan jadi lebih mandiri ya kalau di film-film Indonesia mungkin ada panitianya yang bikin atau misalnya produser filmnya bikin kalau disini bikin sendiri ya ya disini karena karena ada film luar gitu kan mungkin sponsor juga ada ini harusnya orang-orang bioskop harusnya tahu ini ya bahwa pasar film India ini sebetul-besar di Indonesia itu besar saya pikir di Indonesia ini untuk perfilman Bolio sendiri cuma memang kadang-kadang pria bioskop kadang-kadang belum berani juga membeli banyak-banyak film karena kadang-kadang apa ya seminggu saja mungkin sudah turun itu filmnya gitu kan kita berugi gitu kan ada peminan itu banyak sebenarnya gitu jadi medan sendiri kalau ada film tapi memang tertentu gitu selamat kan misalnya itu Rami yang nonton gitu tapi kalau ceritanya bagus sampai tidak terkenal orang-orang tidak menonton nah oke ini kan hampir tiga bulan di India juga apa rilis film ditunda syuting-syuting film diadakan nah ini ada film baru gak yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sebenarnya semua di era pandemi ini banyak film-film yang akan dirilis banyak film yang akan mau dirilis yang sudah ditunggu-tunggu salah satunya yang saya tahu itu filmnya Surya Fansi nah Surya Fansi ini idealnya harusnya rilis bulan Maret kalau saya tidak salah itu BMC juga sudah cerita majunya sudah pada Bonobar karena rilisnya disitu tapi karena pandemi gak jadi rilis nah itu sesuatu salah satu film yang ditunggu itu dipendingi oleh Akshay Kumar jadi polisi nah sejak pandemi ini memang kegiatan perpiluan bulut mandek ya malah tidak berproduksi karena selama tiga bulan ini mungkin mereka bisa merugi sampai rilunan sampai rilunan mereka rugi karena disana lockdown kan waktu itu gak boleh beraktifitas lockdown kemudian juga produksi-produksinya itu dihentikan jadi hasil-hasil dipilih kopi semua dihentikan mereka merugi triliunan rupiah nah kemudian di era setelah saat sekarang ini nah ini memang mereka mulai produksi lagi tapi memakai batasan-batasan protokol kesehatan misalnya tidak ada misalnya adegan menari adegan ciuman tidak ada makan siang jadi dulu itu syuting ada makan siang pekerjaannya itu dikurangi hingga cukup sepertiga orang dari sepertiga dari orang yang biasa dipakai gitu misalnya 300 pekerja untuk satu produksi film paling kan 100 gitu nah dengan menari juga dikurangi untuk dikatakan untuk selama masa pandemi ini malahan makeupnya saja gitu artis makeupnya itu disuruh makeup sendiri gitu jadi kadang-kadang makeup dari rumah atau makeupnya orang-orang yang sudah mereka anggap aman gitu kan nah banyak makeup artis itu yang tidak dipakai lagi kadang-kadang gitu dulu kan dia menangani semua gitu kan atau beberapa orang gitu kan sejak pandemi itu kadang-kadang dihilangkan jadi memang cukup logis setelah pandemi ini nah mengakalinya mereka juga kadang-kadang memutar film itu secara streaming atau digital gitu kan kerjasama bisa dengan bisnis atau hotstar gitu kan mereka boleh lebih 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 apa banyak main di platform digital sekarang di Netflix dan sebagainya salah satunya 5 barusan yang saya tonton itu si tabu gulabu juga secara pandemi itu jadi pentingnya Mita Bacan dengan Ayusman Purana itu memang baru release barusan saya tonton itu karena itu mungkin mengakalnya sebelum pandemi yang belum bisa belum boleh di bisa seperti itulah mereka menakalinya yang menarik ceritanya buat para penggemar film India yang menonton tayangan ini bisa gabung juga ke BMCI cari di Facebook ya cari di Facebook di situ bisa ketemu dengan sesama penggemar film India dan informasi informasi terlalu ya oke baik danong terima kasih atas waktunya dipincang-pincang kita kali ini semoga ini bisa bermanfaat bagi yang menonton channel Youtube Denny Batubara ini dan bagi para berdonton sekalian Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini untuk hal-hal apalagi yang akan kita sampaikan topiknya di channel ini dan kalau ada pertanyaan untuk dadong usaha puluhan terkait Bollywood dan sebagainya Anda juga bisa sampaikan di kolom komentar nanti akan saya sampaikan langsung ke dadong untuk menjawabnya oke terima kasih banyak dong atas waktunya semoga film Bollywood sebagain berjaya dan penggembarnya sebagain banyak oke terima kasih oke tertutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya selalu namaste namaste selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati